Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan Fx Sambil kita menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency Kemudian teman-teman hari ini juga kita tidak lupa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan bagi kita atau ada keluarga kita atau sahabat kita yang kondisinya mungkin hari ini sedang sakit mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman dan untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan ekonomi atau sedang berjuang mencari nafkah untuk memberi makan anak dan istri yang ada di rumah mari kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dalam memperoleh rejeki di buminya Allah ini teman-teman oke untuk hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter dari CryptolikVN disini kalau kita lihat bahwa ada pembahasan tentang kecepatan transaksi teman-teman di dalam blockchain dari Pnetwork dan ini kalau kita melihat ini kecepatan transaksinya dalam kisaran sekitar 70.000 transaksi per detik atau per second ini sangat luar biasa teman-teman sementara kalau kita bandingkan teman-teman ya sekarang kita akan melihat berapa kecepatan transaksi di dalam Visa Mastercard ini kecepatan transaksi di Visa atau dalam dunia kartu kredit ini hanya 24.000 teman-teman dan kemudian kalau kita lihat kecepatan transaksi di Ethereum ini sekitar 15.000 kemudian Cardano 250, Polkadot 400 oh 15 teman-teman mohon maaf ini sekitar 15 per second ya kemudian yang tertinggi disini ini Solana teman-teman 65.000 jadi di antara Ethereum, Cardano, Polkadot, Cosmos, Tron, Phantom, Tera kemudian ada Polygon, Solana ini 65.000, 65.000 dan ini pencapaian dari jaringan Pnetwork ini sangat luar biasa karena mampu menembus 70.000 transaksi per second teman-teman jadi sangat jauh melampaui jaringan dari Solana bahkan Ethereum teman-teman oke kita akan berbicara tentang hal ini jadi dalam dunia cryptocurrency kecepatan adalah hal yang penting bayangkan jaringan yang mampu memproses 70.000 transaksi per detik dengan kecepatan transfer global hanya 3-5 detik teman-teman dan inilah kekuatan yang luar biasa dari Pnetwork sebuah perubahan besar dalam dunia blockchain teman-teman jadi dalam video ini kita akan menjelajahi kemampuan mengagumkan dari kecepatan pemprosesan blockchain Pnetwork kemudian dampaknya pada langskap kripto dan juga kita akan berbicara tentang beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh para pemain di dunia kripto teman-teman jadi Pnetwork ini sebuah proyek blockchain telah mendapatkan perhatian besar berkat kecepatan pemprosesannya yang luar biasa menurut tim teknis di balik Pnetwork atau tim developer jaringan ini dapat dengan lancar menangani hingga 70.000 transaksi per detik teman-teman selain itu kecepatan transfer globalnya benar-benar menakjubkan jadi hanya membutuhkan waktu dan mampu menyelesaikan transaksi hanya dalam waktu 3-5 detik teman-teman ini adalah pencapaian yang signifikan dalam dunia kripto karensi dimana waktu pemprosesan yang lambat ini seringkali menjadi perhatian kemudian kalau kita lihat disini teman-teman ini Solana yang mengalahkan kecepatan Ethereum bahkan jaringan Binance, Smart Chain dan Cardano ini hanya mampu mencapai 65.000 jadi kecepatan dari Pnetwork yang 70.000 ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa teman-teman jadi selama fase pengujian transisi ke MyNet Pnetwork menunjukkan kemampuannya untuk beroperasi secara independen dari server inti berkat arsitektur uniknya yang melibatkan node jadi kemandirian ini adalah faktor kunci dalam kecepatan pemprosesan Pnetwork yang luar biasa dengan pendekatan ini Pnetwork mencapai tingkat transaksi per second itu hingga 70.000 transaksi per detik ini adalah sebuah prestasi yang mengesankan dalam segala hal lebih jauh lagi teman-teman jaringan ini memiliki volume transaksi harian yang bisa melebihi 1 miliar dan ini menunjukkan skalabilitas dan potensinya teman-teman dalam dunia kartu kredit teman-teman ini kalau kita lihat Ripple ini hanya mampu menangani 1.500 transaksi per detik teman-teman kemudian Bitcoin hanya 7 Bitcoin per detik jadi salah satu unggulan Pnetwork ini adalah kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dengan kecepatan transfer global berkisar antara 3 hingga 5 detik pengguna dapat melakukan transaksi dan men-transfer cryptocurrency dengan efisiensi yang tak tertandingi teman-teman kecepatan ini berarti pengalaman yang nyaman dan fleksibel bagi pengguna Pnetwork baik Anda mengirim dana dari satu dompet aplikasi seluler ke dompet yang lain atau melakukan transaksi lainnya kecepatan Pnetwork ini memastikan operasi yang cepat dan mudah teman-teman kemudian kemampuan dan potensi kecepatan pemrosesan Pnetwork ini tidak hanya sebatas kenyamanan semata ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan mendorong pengembangan ekosistem Pnetwork seiring dengan terus berkembangnya adopsi cryptocurrency memiliki jaringan yang mampu melakukan transaksi dengan cepat ini semakin penting teman-teman jadi keunggulan Pnetwork memposisikannya sebagai pemain yang kompetitif dalam landscape crypto yang terus berkembang kemudian bila timbul pertanyaan di benak kita bagaimana Pnetwork mencapai kecepatan transaksi per second dengan kecepatan yang begitu tinggi maka jawabannya adalah kecepatan pemrosesan yang mengesankan dari Pnetwork ini adalah hasil dari arsitektur uniknya yang memungkinkan untuk beroperasi secara independen dari server inti yang dikelola oleh node teman-teman dan arsitektur unik ini mengurangi kemacetan dan memastikan pemrosesan transaksi yang efisien jadi kesimpulannya teman-teman dari tulisan yang ditulis oleh CryptoLake.pn kemampuan Pnetwork dalam memproses 70.000 transaksi per detik dan melakukan transfer global dalam 3 hingga 5 detik ini adalah bukti keunggulannya dalam teknologi jadi kecepatan yang luar biasa ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk masa depan ekosistem cryptocurrency saat dunia Crypto terus berkembang Pnetwork menjadi tanda inovasi memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi ketika kecepatan dan efisiensi bertemu dengan teknologi blockchain oke teman-teman demikian update informasi ini semoga menambah imun bagi kita semua untuk tetap semangat mengembangkan ekosistem Pnetwork jangan lupa klik petir setiap hari dan diseruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb